Terima kasih. Oke, Saudara Andre, Anda melihat di sini tidak ada siapa-siapa? Kosong. Kosong ya? Kalau kosong, berarti itu tandanya tidak ada? Tidak ada apapun. Tidak ada isinya. Nah, bagaimana caranya supaya yang kosong menjadi isinya? Berarti itu harus diisi. Nah, itulah caranya. Ya. Saya juga lagi mikir, bagaimana caranya supaya terisi? Ya? Tapi tidak apa-apa. Kosong ya? Kosong. Kosong ya? Iya. Kosong tuh? Kosong. Kosong ya? Kosong. Kosong ya? Kosong ya? Kosong ya? Saya nggak bakalan minta bantuan. Kenapa? Kenapa? Karena saya bukan Pak Tarno. Kosong ya? Kosong ya? Kosong. Tadi tadi juga kosong. Iya, iya, iya. Ini kayaknya berat. Ini kalau dikilon sampai 25 kilo. Pantah diangkatnya ke semarangan. Yang bisa ngangkat cuma saya saja. Berat ya? Magician. Magician itu? Magician mentalis. Mentalis. Pedagang pocer. Oke? Kita akan melihat apakah kain hitam ini akan berisi atau tidak. Tadi saya berimajinasi membayangkan vokalis dari Fiera. Ternyata hadir. Hadir ya? Masih tidak percaya dengan atraksi saya? Padahal tadi saya lihat masuk pelan-pelan dari belakang. Tidak. 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 Jadi ulang lagi nih? Hah? Tidak usah. Yang tadi mau udah aja capek ulang-ulang. Udah, udah. Ini kamu mau haji sih. Oke. Kita akan menghilangkan kembali. Oh iya, hilangin lagi. Hilang lagi. Ini Widihnya bisa hilang lagi? Bisa. Bisa, Widih disini. Bisa, Pak. Anda belajar dari mana ini? Saya belajar dari si Arya. Widih masih ada kan? Widih mau dihilangin. Mau dihilangin lagi? Mau dibuang ke mana? Hah? Buang ke hatiku. Masih ada ya? Widih jangan takut. Ini hilang lagi nanti nih? Akan saya hilangkan. Hebat ya. Perhatikan pemirsa di rumah. Apakah Widih akan hilang dari pandangan Anda semua? Satu, dua. Widih sudah hilang kembali. Anda benar-benar pembohong ulu. Anda memang pesulap hebat. Waduh. Kok bisa begini tuh? Anda pakai trik apa itu? Itu bukan trik. Tapi itu sebuah sulap. Karena Widih sudah hilang, berarti saatnya saya bilang, Sempoh. Aduh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.